Halo anak-anak, kita jumpa lagi Yuhu anak-anak, tante anak senang sekali bertemu kalian Halo juga, saya Mona, kita bertemu lagi Halo juga teman-teman, aku Cika, kita bertemu lagi Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20 Seri 11 sampai seri 20 akan membahas bagaimana manusia mencari jalan keselamatan Selamat mengikuti Halo anak-anak, ibu senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian di dalam serial Asik A. Apa ya? Si. Siapa ya? K. Kapan ya? Hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-16 Empat bulan sudah kita mengikuti acara Asik ini Wah, ibu pengen tahu di antara kalian siapa yang mengikuti acara ini dari awal? Ada yang mengikuti dari awal, bu Pasti banyak ya Wah, tapi gimana ya buat anak-anak yang gak mengikuti dari awal? Oh, tidak apa-apa Kalian masih bisa tetap terus mengikuti serial Asik melalui channel Youtube Oh iya, channel Youtube GRI Kertajaya atau GRI Citra Raya Hari ini kita akan mulai serial Asik Dengan menyanyikan satu lagu pujian Lagu Doremi Nah, anak-anak pasti bisa menyanyikan lagu ini kan? Ya Kita nyanyi sama-sama Kita nyanyikan dengan semangat Music Do, itulah dosamu Re, relakan hatimu Mi, minta pada Yesus Fa, fahami firmanya So, sobatmu yang setia La, lama menunggumu Si, silahkan dia masuk Dosamu Dosamu dihampuskan Do, itulah dosamu Re, relakan hatimu Mi, minta pada Yesus Fa, fahami firmanya Sol, sobatmu yang setia La, lama menunggumu Si, silahkan dia masuk Dosamu dihampuskan Kita akan mulai acara ini Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan Ibu minta Kita dengan sikap hormat Kita berdoa Tutup mata, lipat tangan Kita berdoa Bapak kami dalam surga Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Hari ini kami masih diberi kesempatan Untuk mengikuti acara asik Kami rindu Untuk mendengarkan firman Tuhan Juga kami mau Memuji Memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau pimpin acara ini Dari awal sampai dengan akhir Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Anak-anak Kemarin ibu dengar Felix itu baru pulang dari jalan-jalan Jalan-jalan ke Eropa Wah, pasti asik sekali ya Anak-anak Kita temui Felix yuk Kita akan minta oleh-oleh sama Felix Wah, senang Yuk kita dengar ceritanya Felix yuk Yang baru pulang dari jalan-jalan yuk Ayo bu Ayo anak-anak Ayo Kita temui Felix Hai Felix Hai Tante Felix Biar Tante punya kalung bagus kan Oh iya bagus Tapi kalungku pasti lebih bagus lagi Ini Tante beli kalung di Paris kemarin Aku beli kalung di Roma Tante juga beli sepatu loh Oh beli sepatu Ada sepatu, ada baju, ada tas Banyak Tante beli kemarin di Eropa Iya, aku juga lihat Aku beli topi, aku beli kacamata, aku beli jam tangan baru Felix, Felix juga suka ya jalan-jalan Suka Ini jam tangan aku beli di Belanda Eh, bulan depan Tante mau ke Amerika Oh, mau ke Amerika Beli mau ikut kah Mau, mau, mau Nanti kita bisa jalan-jalan ke New York Nah, ke Los Angeles Ke mana-mana Senang Kita habiskan uang disana belanja lagi ya Iya, kalau punya banyak uang Mari kita belanja Beli yang banyak Aku senang Aku bisa belanja, bisa jalan-jalan Bisa beli barang yang bagus Iya, betul Kita bersenang-senang disana ya Iya, kalau punya uang memang harus dipakai untuk berbelanja dan berjalan-jalan Kalau begitu, besok Tante buk pesawat buat Felix ya Ya, kalau perlu kita buk seluruh pesawat untuk kita berdua saja Tante Halo, Felix Halo Halo Halo, Lomba Anak Halo, Ibu Asya Halo, adik-adik di rumah Ya Wah, kemarin Ibu dengar Felix baru pulang jalan-jalan ke Eropa ya Iya, betul Kok tahu? Betul sekali Kami jalan-jalan keliling-keliling ke Eropa Wah, sana Mana nih oleh-olehnya buat kita-kita Itu, teman-teman di rumah juga menunggu loh oleh-oleh dari Felix Wah, oleh-oleh ya Maaf sekali Bagasi kami sudah full Kemarin kami beli sepatu, tas, banyak sekali Jadi tidak cukup bagasi untuk oleh-oleh Iya, kalau kami beli oleh-oleh Aku tidak bisa beli kacamata, kopi, kalung, dan jam tangan ini Wah, sayang sekali Iya Wah, ngomong-ngomong Kenapa ya Felix sama Tante Ana ini suka banget jalan-jalan ke luar negeri? Oh ya tentu Kita hidup cuma satu kali Iya Kita harus nikmati itu Iya Kita bisa bersenang-senang Iya Bisa beli topi, kacamata, kalung, jam tangan Betul, jalan-jalan Iya, kalau punya banyak uang Kalau tidak dipakai untuk beli ini Kalau punya banyak waktu Ya sia-sia Betul Setelah mati Setelah mati kita sudah tidak bisa itu belanja Kemana-mana Iya Kalau sudah mati kan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi Betul itu Iya Anak-anak Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan Apakah betul setelah mati kita tidak ngapa-ngapain lagi Ayo Felix dan juga Tante Ana Kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya Wah, kebetulan tema hari ini cocok nih buat Tante Ana sama Felix Anak-anak Tema asik hari ini adalah setelah kematian apa ya Yuk kita dengarkan sama-sama firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Leo Nah anak-anak Kalian duduk yang manis ya Jangan jalan-jalan Buat Felix sama Tante Ana Kalian juga ikut dengarkan ya Duduk yang baik Saya berterima kasih kepada Tuhan Kalau hari ini boleh berjumpa kembali dengan kalian Dalam serial asik yang ke-16 Dengan tema Setelah kematian Apa ya Nah sebelum kita bersama-sama belajar tentang tema ini Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa Bapak dalam sorga kami berterima kasih Kesempatan ini Tuhan berikan Untuk kembali kami belajar kebenaran firman Tuhan Tuhan, apa yang Tuhan berikan Kami mau membuka hati dan pikiran kami Untuk dibentuk oleh firman Tuhan Supaya hidup kami Punya arah yang sungguh benar dihadapan Tuhan Yaitu dipandu dalam kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong Bapak Leo yang akan menyampaikan kebenaran firman Kiranya roh kudus Menolong dan memimpinnya Demikian juga Para pendengar yang ada Dimanapun berada Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak sekalian Hari ini temanya Setelah kematian apa ya? Nah Tentunya kita bertanya Kematian apa? Ya tentunya Kematian setiap makhluk yang bernapas Bisa dari tanaman seperti ini Ataupun mungkin binatang-binatang Dan manusia Jadi kalau kita berbicara tentang Makhluk yang bernapas Itu tumbuh-tumbuhan Binatang dan manusia Tetapi Saya akan mengajak kalian belajar Tentang Setelah manusia mati Apa ya? Bukan berarti Tumbuh-tumbuhan dan binatang Tidak kita pelajari Itu kita pelajari Tapi sedikit Bagian saja Anak-anak yang dikasih Tuhan Kalau kita berbicara tentang Setelah kematian Maka itu Sedang kita bicarakan Tentang sesuatu Yang tidak bisa kita lihat Dengan mata telanjang Yang kita miliki Nah tetapi Perlu kalian tahu Untuk belajar Tentang sesuatu Yang tidak bisa dilihat Dengan mata telanjang kita Saya akan memberikan Contoh pada kalian Supaya kalian bisa Dengan mudah Lebih mengerti Apa yang Tidak pernah bisa kita lihat Dengan mata telanjang ini Anak-anak sekalian Kalau kalian melihat Tubuh saya Yang punya Bermacam-macam Alat-alat tubuh Seperti tangan Kaki Telinga Hidung Dan macam-macam Kalian pun punya Kalau saya melihat Tangan ini Saya bisa Saya melihat Kaki ini Saya juga bisa Melihat bagian perut Saya bisa Tetapi ketika Saya ingin melihat Daku saya Telinga saya Atau leher bagian belakang saya Mata saya Tidak bisa melihatnya Saya yakin Demikian juga Dengan adik-adik Dan saudara Yang ada Dimanapun berada Jadi Kalau saya Ingin melihat Telinga saya Maka saya Memerlukan Alat bantu Setidaknya Cermin Saya lihat Dari samping Maka telinga saya Akan bisa terlihat Atau Saya ambil Handphone Dan saya Foto telinga saya Ceklik Nah Itu setelah Jadi saya lihat Oh iya Telinga saya Lekuk-lekuknya Seperti ini Ada Tompelnya Dimana Saya akan tahu Dengan tepat Nah bagaimana Dengan yang tidak bisa Terlihat dengan mata Seperti organ yang ada Di dalam tubuh Apakah ketika Kita melihatnya Dengan mata Telanjang ini Dan tidak bisa Terlihat organ-organ Di dalam tubuh kita Maka kita Mengatakan Oh Organ dalam tubuhku Tidak ada Tentunya Tidak bukan Tentunya organ itu Tetap ada Kapan kita bisa tahu Maka Kita akan Bisa tahu Ketika Perut kita Dibela Dan terlihatlah Organ di dalam Atau Di dalam Kemajuan teknologi Zaman ini Dimasukkan kamera Yang sangat kecil Baik melalui mulut Melalui dubur Nanti akan terlihat Dan terbaca Seluruh kerja Organ tubuh kita Dan organ-organ tubuh itu Demikian juga Ketika manusia Ingin tahu Tentang sesuatu Di luar angkasa sana Manusia tidak bisa Melihatnya dengan Mata saja Seperti ini Tidak bisa Tetapi manusia Akan mengirimkan Pesawat ulang alik Dan didapatilah Di sana Di bulan Ada bebatuan Ada bekas-bekas Ini dan itu Demikian juga Ketika kita Ingin tahu Sesuatu yang ada Di dalam bumi Mata kita Yang telanjang Tidak bisa Yang kita tahu Adalah tanah Rumputan Pohon-pohon Yang besar Tapi di dalam tanah Kita tidak pernah tahu Maka manusia Dengan kekuatan pikirannya Menciptakan alat Untuk mengetahui Apa yang ada Di dalam bumi Nah saya juga Akan berbagi Pengalaman dengan kalian Waktu saya naik pesawat Ketika pesawat itu Ada di dalam Ketinggian tertentu Dan waktu itu Belum ada Awan yang tebal Atau belum ada Mendung yang tebal Maka saya Melihat kebawah Dari jendela pesawat itu Saya bisa melihat Gunung yang tinggi Lautan yang luas Bisa lihat Mendung yang ada di sana Atau awan yang ada di sana Tetapi Suatu saat Saya menjadi kaget Karena Saya tidak bisa melihat Apa-apa Laut yang terlihat Tidak ada lagi Gunung yang terlihat Tidak ada lagi Yang jauh di sana Saya lihat juga Tidak ada lagi Ternyata Pesawat yang saya naiki itu Masuk di dalam Awan Nah Apakah laut itu Tidak ada Bukan Karena mata kita Sedang terhalang Oleh tebalnya Mendung Atau awan Jadi Mata kita Ini terbatas Untuk bisa melihat Sesuatu Demikian juga Ketika kita Menanyakan Setelah kematian Apa ya Maka mata ini Tidak bisa melihat Dengan Apa yang terjadi Setelah Manusia Mati Dan yang paling penting Kalian tahu Kalau kalian Menghirup udara Hidup lagi Itu menunjukkan Udara ada Tetapi mata kita Tidak bisa melihatnya Apakah ketika Mata kita Tidak bisa melihatnya Maka kita Mengatakan Oh udara itu Tidak ada Udara itu Kosong Tidak Udara tetap ada Tanpa udara Kalian dan saya Akan mati Juga demikian Angin Angin hanya bisa kita ketahui Dari geraknya daun Dari arahnya saja Tanpa angin Di dalam dunia Manusia pun Akan mati Anak-anak sekalian Pertanyaan tentang Setelah kematian Apa ya Wah Ini satu Tema yang Menarik sekali Kenapa saya katakan Menarik Karena Pertanyaan ini Sering dipertanyakan Oleh semua orang Dari Dari zaman dulu Ribuan tahun Yang lalu Sampai hari ini Yang bertanya Siapa Oh bisa orang yang tua Orang muda Orang kaya Orang miskin Orang pejabat Bahkan rakyat-rakyat Biasa Semua orang Mempertanyakan Setelah Kematian Apa ya Nah Anak-anak sekalian Memang Di dalam usia kalian Mungkin yang Kelas 1 SD Sampai 6 SD Bahkan mungkin Sampai SMP Jarang sekali Mempertanyakan Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Tetapi Ketika saya Mengajar Anak Kelas 1 Sampai 6 SD Ada seorang Anak Menanyakan Pak Setelah Saya mati Setelah Papa Mama Saya mati Apa ya Pak Yang terjadi Wah Ternyata Anak-anak Pun Ada yang Menanyakan Tentang hal ini Itu sebabnya Saya katakan Tema ini Adalah tema Yang menarik Karena Pernah dipertanyakan Dalam ribuan Tahun yang lalu Dan sampai hari ini Yang kedua Kenapa Saya katakan Menarik Karena Kita sedang Membicarakan Tentang Sesuatu Yang Tidak Terlihat Oleh mata Tetapi Faktanya Ada Jadi yang pertama Karena Pertanyaan ini Dipertanyakan Dari ribuan Tahun yang lalu Sampai hari ini Yang kedua Pertanyaan ini Karena Membicarakan Satu pertanyaan Yang tidak Pernah bisa Kita lihat Dengan mata Telanjang kita Tetapi Faktanya Ada Nah Anak-anak Sekalian Ketika kita Membicarakan Hal ini Ternyata Pertanyaan Semacam ini Menyebabkan Dua Golongan Besar Manusia Di dalam Menyatakan Pendapatnya Golongan yang Pertama Menyatakan Pendapatnya Dengan Mengatakan Bahwa setelah Manusia Mati Sudah Selesailah Seluruh Urusan Hidupnya Jadi tidak Ada lagi Apa yang harus Dipertanggungjawabkan Golongan Yang Kedua Orang Berpendapat Bahwa setelah Kematian Masih Ada kehidupan Di sana Yang tidak Bisa terlihat Oleh Mata Jadi Dua pendapat Ini adalah Hasil Pemikiran Manusia Anak-anak Sekalian Hari ini Kita akan Bahas Terlebih Dahulu Pemikiran Orang Golongan Yang Pertama Yaitu Setelah Kematian Manusia Sudah Tidak Ada Urusan Apa-apa Atau Tidak Ada Pertanggungjawaban Apa-apa Orang-orang Golongan Yang Pertama Ini Itu Sudah Ada Sejak Ribuan Tahun Yang Lalu Lebih Kurang 2200 Tahun Yang Lalu Ada Sekelompok Orang Bernama Golongan Orang-orang Saduki Yang Hidupnya Ada di Yerusalem Sana Mereka Ini Adalah Golongan Orang-orang Terpandang Golongan Orang-orang Kaya Golongan Orang-orang Pejabat Bahkan Dari Golongan Mereka Ini Tidak Sedikit Mereka Yang Menjadi Imam Imam Kepala Dan Juga Menjadi Imam Besar Golongan Orang-orang Ini Karena Mereka Berlatar Belakang Adalah Orang-orang Yang Kaya Yang Pejabat Yang Terpandang Sehingga Mereka Sangat Mengabaikan Akan Keterlibatan Tuhan Di Dalam Hidup Sehari-harinya Yang Kedua Golongan Ini Tidak Percaya Akan Kebangkitan Tubuh Atau Kebangkitan Manusia Yang Sudah Mati Yang Ketiga Golongan Ini Tidak Percaya Adanya Kekekalan Yaitu Dia Tidak Percaya Pada Adanya Hukuman Dan Tidak Percaya Adanya Upah Di Dalam Hidup Setelah Kematian Yang Keempat Golongan Ini Tidak Percaya Adanya Dunia Supranatural Seperti Adanya Malaikat Iblis Dan Lain-lain Sekalipun Orang Ini Tidak Percaya Adanya Kebangkitan Tidak Tidak Percaya Adanya Kekekalan Yaitu Akan Hukuman Dan Upah Setelah Kematian Golongan Ini Tidak Ada Di Dalam Pikirannya Untuk Menjadi Tuhan Ingat Golongan Saduki Di Dalam Pikirannya Tidak Ada Ingin Dirinya Menjadi Tuhan Tetapi Yang Menjadi Pertanyaannya Tentunya Kenapa Golongan Orang-orang Ini Bisa Salah Mengerti Di Dalam Seluruh Apa Yang Dipikirkan Bukankah Mereka Ini Orang-orang Pimpinan Pimpinan Agama Bukankah Mereka Ini Golongan Orang-orang Terpandang Jawabannya Hanya Satu Karena Orang-orang Saduki Ini Tidak Dapat Mengerti Dan Memahami Dengan Benar Dan Tepat Tentang Torat Musa Anak-anak Sekalian Sangat Disayangkan Kalau Mereka Ini Jatuh Pada Pengertian Yang Salah Yaitu Tidak Adanya Kebangkitan Tidak Adanya Kekekalan Yaitu Hukuman Dan Upah Anak-anak Sekalian Sekitar Tahun 70 Masahi Jadi Bukan Tahun 1970 Tapi Tahun 70 Masehi Golongan Ini Menjadi Musnah Atau Hilang Kenapa? Karena Pada tahun itu Kerajaan Romawi Menyerang Yerusalem Dan Baid Ala Diruntuhkan Sehingga Mereka Tidak Lagi Punya Jabatan Apa-apa Dan Lama-lama Habis Tetapi Sangat Mengejutkan Kenapa? Karena Semangat Atau Paham Ini Ternyata Pada Tahun Sekitar 1745 Sampai 1850-an Ada Satu Orang Dan Diikuti Beberapa Orang Kemudian Dan Diikuti Lagi Beberapa Orang Kemudian Sehingga Pengertian Setelah Manusia Mengalami Kematian Manusia Tidak Punya Urusan Apa-apa Lagi Yaitu Manusia Tidak Bicara Tentang Upah Manusia Tidak Bicara Tentang Hukuman Wah Ternyata Sekalipun Golongan Saduki Sudah Tidak Ada Tetapi Semangatnya Pahamnya Sudah Mulai Ada Kembali Tetapi Beda Dasarnya Apa Yang Menjadi Dasar Pemikiran Orang-orang Di tahun 1745 Sampai 1850 Mereka Punya Pikiran Bahwa Manusia Tidak Punya Tujuan Hidup Karena Manusia Tidak Punya Tujuan Hidup Maka Hidup Manusia Tidak Bermakna Wow Benarkah Demikian Nanti Kita Akan Menjawabnya Tetapi Saya Akan Menjelaskan Apa Si Yang Menyebabkan Mereka Berpikiran Bahwa Manusia Hidupnya Tidak Bermakna Mereka Punya Pikiran Seperti Ini Manusia Itu Lahir Manusia Itu Menjadi Besar Dewasa Bekerja Kalau Diberikan Kesempatan Mungkin Menikah Dan Punya Anak Mengumpulkan Banyak Harta Tak Lama Kemudian Mati Dan Setelah Mati Seluruh Kekayaannya Tidak Bisa Dibawa Sedikit Pun Itu Sebabnya Golongan Ini Mengatakan Hidup Manusia Tidak Bermakna Anak Anak Sekalian Kenapa Mereka Mengatakan Juga Tidak Bermakna Karena Mereka Punya Pendapat Atau Pandangan Atau Punya Pikiran Bahwa Hidup Manusia Itu Seperti Tumbuh Tumbuhan Dan Binatang Dimana Samanya Tumbuh Tumbuhan Atau Binatang Sama Ketika Tumbuh 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 Besar Dari Lahir Ya Maksudnya Kalau Tumbuh Tumbuhan Dari Biji Tunas Besar Binatang Dari Lahir Besar Setelah Itu Beranak Cucu Kalau Tumbuh Tuhan Juga Berkembang Biak Semakin Banyak Tak Lama Kemudian Mati Nah Manusia Yang Menganggap Dirinya Tidak Bermakna Maka Mereka Menyamakan Dengan Binatang Dan Tumbuh Tumbuhan Apakah Seperti Itu Ya Manusia Yang Sebenarnya Nanti Jawabnya Nah Anak Anak Sekalian Ketika Manusia Melihat Bahwa Dirinya Tidak Bermakna Manusia Ingin Menjadikan Dirinya Bermakna Bagaimana Caranya Supaya Manusia Ini Bisa Bermakna Manusia Punya Pikiran Jikalau Aku Ingin Bermakna Maka Aku Hidup Ini Tidak Mau Lagi Diatur Oleh Tuhan Karena Ketika Aku Mau Diatur Oleh Tuhan Maka Aku Tidak Lagi Bisa Berkreasi Manusia Menganggap Kalau Ada Tuhan Manusia Tidak Berkreasi Nanti Juga Kita Jawab Benarkah Demikian Mereka Menganggap Itu Benar Terus Kedua Kalau Aku Ini Tetap Mau Tunduk Kepada Tuhan Aku Tidak Bisa Berkarya Aku Tidak Bisa Bekerja Dengan Semauku Itu Pikiran Mereka Tetapi Bagaimana Caranya Supaya Aku Tidak Tunduk Kepada Tuhan Mereka Mereka Berpikiran Tuhan Harus Mati Tuhan Harus Mati Benarkah Tuhan Bisa Mati Menurut Kita Tidak Tapi Menurut Mereka Bilang Tuhan Harus Mati Bahkan Tuhan Telah Mati Dan Tuhan Tetap Mati Maka Aku Bisa Bebas Aku Bisa Berkreasi Anak 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 Sekalian Pertanyaannya Kalau Tuhan Sudah Mati Sekarang Siapa Yang Menjadi Tuhan Sebenarnya Mereka Juga Tetap Memerlukan Tuhan Tapi Mereka Mengatakan Tuhan Sudah Mati Tuhan Tetap Mati Berarti Ada Perlu Tuhan Sekarang Yang Menjadi Tuhan Adalah Dirinya Wah Kalau Manusia Sudah Berpikiran Bahwa Dirinya Adalah Tuhan Semuanya Apa Kataku Benar Salah Apa Kataku Sehingga Dengan Demikian Hidup Mereka Itu Menjadi Hidup Yang Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Mereka Hanya Memikirkan Bagaimana Aku Hidup Senang Bagaimana Aku Hidup Bahagia Orang Lain Aku Tidak Mau Urus Ya Itu Sebabnya Mereka Mengejar Sebesar Besarnya Kemakmuran Di Dunia Ini Sebesar Besarnya Kesuksesan Di Dunia Ini Itu Baru Mereka Menanggap Hidupku Gini Menjadi Bermakna Karena Aku Sudah Sukses Besar Tanpa Peduli Yang Lain Jadi Mereka Mengejar Hanya Bermakna Di Dalam Dunia Setelah Itu Mereka Tidak Mengurus Lagi Ya Anak Anak Sekalian Ketika Mereka Seperti Ini Mereka Juga Punya Pikiran Bahwa Setelah Aku Mati Yaitu Setelah Manusia Mati Sudah Tidak Ada Urusan Lagi Dengan Tuhan Karena Tuhan Sudah Mati Tuhan Sudah Mati Jadi Karena Tuhannya Aku Aku Tentukan Setelah Aku Mati Sudah Tidak Ada Urusan Lagi Apakah Benar Pemikiran Ini Saya Katakan Pemikiran Ini Tentunya Salah Kenapa Salah Karena Satu Mereka Belum Pernah Melihat Dunia Kehidupan Yang Tidak Pernah Bisa Dilihat Oleh Matanya Yang Kedua Mereka Belum Pernah Mati Mati Dalam Waktu Yang Lama Dan Bangkit Lagi Jadi Kalau Mereka Mengatakan Setelah Manusia Mati Tidak Ada Lagi Urusan Apa Apa Setelah Manusia Mati Tidak Ada Lagi Urusan Dihakimi Dan Macam Macam Itu Pasti Salah Karena Mereka Belum Pernah Punya Pengalaman Mati Dalam Waktu Yang Lama Dan Hidup Lagi Mereka Belum Pernah Melihat Dunia Kehidupan Di Dunia Yang Lain Yang Tidak Pernah Bisa Dilihat Oleh Mata Tapi Mereka Sudah Berani Mengatakan Tidak Ada Lagi Urusan Salah Besar Karena Mereka Sangat Terbatas Matanya Yang Ketiga Ada Satu Lagi Biasanya Orang Orang Yang Seperti Ini Juga Waktu Mau Mendekati Kematian Rasa Takutnya Besar Karena Apa Karena Mereka Sedang Memikirkan Dan Sedang Melihat Ada Satu Pernyataan Dalam Hidupnya Bahwa Setelah Kematian Nanti Ada Urusan Besar Yang Harus Dihadapi Oleh Mereka Anak Anak Sekalian Kita Sudah Melihat Beberapa Hal Yang Dipikirkan Oleh Orang Orang Seperti Ini Bahwa Setelah Kematian Tidak Ada Apa Apalagi Urusannya Tetapi Bagaimana Dengan Alkitab Sebelum Saya Menjawab Maka Saya Perlu Mengajak Kalian Untuk Mengerti Dan Tahu Tentang Siapakah Manusia Kalau Tadi Golongan Golongan Yang Mengatakan Setelah Manusia Mati Sudah Tidak Ada Urusan Lagi Maka Itu Menyebabkan Mereka Menganggap Hidup Tidak Bermakna Manusia Juga Tidak Punya Tujuan Hidup Tetapi Saya Akan Mengajak Kalian Untuk Mengerti Siapakah Manusia Sebagaimana Kalian Pernah Tahu Dalam Seri Asik Yang Sebelumnya Bahwa Manusia Itu Dicipta Hanya Debut Tanah Dan Patung Yang Mati Maka Manusia Tidak Punya Nilai Apa-apa Dalam Hidupnya Tetapi Manusia Yang Dirinya Dibuat Dari Debut Tanah Itu Manusia Dihembusi Napas Hidup Dari Tuhan Allah Itulah Yang Menjadikan Manusia Menjadi Bermakna Sekalipun Binatang Itu Mempunyai Bahan Dasar Yang Sama Dari Debut Tanah Tetapi Binatang Tidak Ada Napas Hidup Dari Tuhan Allah Di Dalam Dirinya Maka Binatang Setelah Mati Binatang Tidak Punya Urusan Dengan Tuhan Allah Lagi Karena Setelah Mati Dia Tidak Hidup Di Dalam Kekekalan Manusia Mati Akan Hidup Dan Mati Dalam Kekekalan Karena Di Dalam Dirinya Ada Napas Hidup Yang Ditanamkan Kalau Dikatakan Tadi Dari Kelompok Kelompok Yang Mengatakan Bahwa Hidup Itu Tidak Punya Tujuan Saya Katakan Bahwa Hidup Manusia Itu Punya Tujuan Karena Waktu Tuhan Allah Menciptakan Manusia Manusia Diberi Tugas Oleh Tuhan Allah Beranak Cucula Bertambah Banyaklah Penuhilah Bumi Dan Kuasailah Bumi Taklukkan Bumi Itulah Tujuan Hidup Manusia Yaitu Menjalankan Seluruh Kehendak Tuhan Dan Menyenangkan Hati Tuhan Juga Menikmati Seluruh Karya Ciptaan Tuhan Anak-anak Sekalian Jadi Jangan Beranggapan Seperti Apa yang Dipikirkan Dari Pikiran Yang Salah Pasti Manusia Mempunyai Makna Di dalam Hidupnya Manusia Mempunyai Tujuan Dalam Hidupnya Itu Yang Dikatakan Oleh Alkitab Kalau Manusia Itu Pengen Bermakna Dia Menjadikan Dirinya Tuhan Oh Itu Bukan Ide Baru Di Tahun 1745 Sampai 1850 Tapi Itu Pernah Terjadi Di Dalam Taman Eden Adam Dan Hawa Jatuh Kedalam Dosa Karena Adam Dan Hawa Juga Pernah Ingin Menjadi Sama Seperti Allah Jadi Itu Sudah Penyakit Lama Yang Terulang Kembali Anak-anak Yang Dikasih Tuhan Bagaimana Bagaimana Setelah Manusia Itu Mati Kitab Ibrani Pasal 9 Ayat 27 Mengatakan Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Di Hakimi Sangat Jelas Setelah Manusia Mati Urusannya Bukan Selesai Tetapi Harus Menghadap Penghakiman Tuhan Apa Artinya Dihakimi Dihakimi Itu Memberikan Ketegasan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Apa Arti Dihakimi Memberikan Penegasan Dipisahkan Mana Yang Anak-anak Tuhan Dan Mana Yang Anak-anak Setan Itu Arti Dihakimi Nah Kalau Begitu Siapa Saja Yang Dihakimi Alkitab Mencatat Yang Dihakimi Itu Adalah Orang Dan Perbuatannya Anak-anak Sekalian Coba Ya Kalau Kita Bersalah Di Dalam Dunia Ini Pasti Kita Kena Sangsi Hukuman Bukan Kalau Di Sekolah Kita Mencontek Bisa Dimarah Sama Bu Guru Pak Guru Atau Mungkin Nilai Kita Yang Dikurangi Pasti Ada Sangsi Hukuman Demikian Juga Dengan Manusia Setelah Mati Dia Pasti Dihakimi Sekali Lagi Dihakimi Artinya Dipisahkan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Anak-anak Tuhan Dan Mana Yang Anak-anak Setan Anak-anak Sekalian Jangan Kalian Takut Ketika Kalian Sudah Menjadi Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Kalian Sudah Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ketika Kalian Berdiri Harus Dihakimi Kalian Tidak Usah Takut Karena Yesus Kristus Adalah Pembela Kita Dan Yesus Kristus Juga Adalah Hakim Kita Yang Menghakimi Setiap Orang-orang Yang Sudah Mati Bagaimana Dengan Anak-anak Tuhan Ketika Dihakimi Ketika Dihakimi Setiap Anak-anak Tuhan Dipandang Benar Oleh Yesus Kristus Karena Sudah Ada Tanda Darah Yang Mengalir Di Dalam Hidup Kita Melalui Kematian Tuhan Yesus Kristus Di Atas Kayu Salib Jadi Bagi Anak-anak Tuhan Setelah Kematian Tidak Perlu Takut Untuk Dihakimi Oleh Tuhan Karena Yesus Kristus Pembela Pembela Yang Akan Membenarkan Kita Karena Yesus Kristus Sekaligus Adalah Hakim Yang Menghakimi Kita Sekalian Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Belum Percaya Kepada Tuhan Yang Pertama Masih Ada Kesempatan Untuk Engkau Percaya Bahwa Setelah Kematian Ada Waktu Manusia Untuk Dihakimi Jikalau Engkau Ingin Bersama-sama Dengan Tuhan Di Sorga Terimalah Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Engkau Akan Dimasukkan Untuk Hidup Kekal Bersama Dengan Sang Pencipta Di Sorga Anak-anak Sekalian Mungkin Kalian Bertanya Pak Bagaimana Dengan Kisah Henok Dan Elia Yang Tidak Mengalami Kematian Tapi Dia Diangkat Hidup Hidup Kesorga Memang Di Alkitab Memberikan Contoh Itu Bahwa Ada Dua Toko Ini Diangkat Hidup Hidup Kesorga Itu Mencontohkan Atau Memberikan Gambaran Pada Kita Nanti Ketika Tuhan Yesus Datang Yang Kedua Kali Mungkin Saja Ada Orang-orang Yang Belum Mati Secara Fisiknya Dan Di Dalam Kubur Orang-orang Itu Digambarkan Seperti Henok Dan Elia Yaitu Tetap Mereka Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Diangkat Hidup Untuk Boleh Berkumpul Bersama Dengan Bapak Di Sorga Anak-Anak Sekalian Mari Kesempatan Yang Tuhan Berikan Engkau Pergunakan Dengan Sebaik-baiknya Yakinlah Bahwa Setiap Manusia Yang Mati Bukan Tidak Ada Urusan Tapi Akan Ada Urusan Besar Dan Tidak Bisa Dihindarkan Karena Alkitab Mencatat Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Hanya Satu Kali Saja Bukan Dua Kali Bukan Tiga Kali Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimi Mari Kau Pergunakan Waktu Sebaik-baiknya Percayalah Kepada Yesus Kristus Engkau Akan Dibenarkan Puji Tuhan Mari Kita Sama-sama Tundukan Kepala Dan Kita Berdoa Bapak Di dalam Sorga Kami Berterima Kasih Untuk Waktu Ini Tuhan Sudah Sediakan Bagi Kami Untuk Mengerti Akan Kebenaran Firman Tuhan Sekalipun Ada Banyak Orang Mengatakan Setelah Kematian Tidak Ada Lagi Urusan Tetapi Alkitab Memberitahukan Pada Kami Semua Alkitab Menjawab Akan Kesalahan Manusia Setelah Kematian Ada Penghakiman Kami Kalian Mempunyai Gambaran Gambaran Yang Indah Tentang Firman Tuhan Yang Terus Boleh Menuntun Hidupmu Untuk Hidup Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Amin Nah Anak-anak Kita Tadi Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Ya Firman Tuhan Hari Ini Sangat Bagus Ya Semoga Firman Tuhan Yang Tadi Sudah Disampaikan Bisa Juga Mengubah Hati Felik Dan Tanta Anak Menjadi Lebih Baik Ya Anak-anak Juga Kalian Yang Menonton Melihat Mendengarkan Dari Rumah Kalian Bisa Mendapatkan Berkat Dari Firman Tuhan Pada Hari Ini Nah Anak-anak Kita Sampai Di Penghujung Acara Asik Pada Hari Ini Kita Akan Bersama Menyanyikan Lagu Aku Sedang Berjalan Yuk Kita Nyanyikan Lagu Ini Aku Sedang Berjalan Dengan Tuhanku Sinar Surga Penuh Di Hatiku Aku Bergandeng Tangan Dengan Tuhanku Menuju Surga Mulia Dan Kekal Jalan Berpadu Hati Bersatu Suka Surga Penuh Di Hatiku Aku Sedang Berjalan Dengan Tuhanku Mulia Surga Penuh Di Hatiku Nah Anak-anak Kita Akan Mengakhiri Acara Ini Tapi Jangan Lupa Besok Hari Minggu Anak-anak Harus Pergi Ibadah Sekolah Minggu Jangan Lupa Jangan Sampai Terlambat Juga Kalian Ingat ya Sabtu Depan Acara Asik Ini Akan Tetap Terus Berlanjut Jangan Ketinggalan Kita tutup Acara Hari Ini Dengan Doa Mari Semua Dengan Sikap Hormat Kita Lipat Tangan Tutup Mata Dan Kita Berdoa Bapak Bapak Kami Yang Di Surga Kami Mengucap Syukur Karena Engkau Sudah Memimpin Acara Asik Pada Hari Ini Tuhan Kiranya Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengar Boleh Mengubah Hidup Kami Untuk Menjadi Lebih Baik Untuk Kami Boleh Mencintai Engkau Lebih Lagi Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Kami Menyerahkan Hidup Kami Seluruhnya Kedalam Pimpinan Tangan Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Kan Berdoa Dan Bersyukur Amin Sampai Disini Dulu Anak Anak Kiranya Tuhan Memberkati Sampai Jumpa Acaranya Apa Memang Ada Itu Kek Ada Sumpai Mingo Keren Sekali Siapa Yang Hidur Hatiku Siapa Hapus Air Mataku Anak Anak Ternyata Masalah Di Dalam Dunia Ini Banyak Sekali Masalah Di Dalam Dunia Ini Ado Kek Kek Selle Selle Kek Siapa Kek 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 Terima kasih.